Ah tangganya Mio Iya mungkin Yuta dan Mio aslinya disana Iya ayo kita naik Oh ya ampun Ini kan si Yuta Namaku Mia Kalau kakak namanya siapa Nama kakak Mio Ada api Sebaiknya akan kumasukkan saja di dalam api ini Dia lagi tidur Baiklah aku akan buka jendelanya Dan kumasukkan dia di dalam ini Apa yang terjadi Aduh Yuta Berani-beraninya kamu Rasakan kamu kakak Sakura palsu Aduh Gimana aku mau keluar Panas Aduh Halo teman-teman Jumpa lagi di Ebi Game Spot Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman Oh Mio Kenapa disini semuanya kabut Kita tidak tahu dimana ini Oh dimana-mana kabut Tidak bisa memandang Mio Iya kakak Mio jadi takut Ah kalau gitu kita pegangan tangan Biar tidak tersesat satu sama lain Oh syukurlah Mio kabutnya sudah hilang Tapi kenapa rasanya badan kita bergoyang-goyang ya Iya Badan Mio juga pusing Tunggu-tunggu Arah rumah kita dari Cafe Cherry Cat kan berarti ke sebelah sini Mio Kenapa tiba-tiba kita bisa tersesat Ayo kita pulang saja deh Kakak ini dunia apa Ini dunia kita Tapi kenapa goyang-goyang ya Kakak dunianya sudah tidak goyang Tapi seperti tetesan air Aduh iya Tapi ini sudah mau dekat ke rumah kita Ayo buruan Mio Iya nanti habis ini kita langsung cuci tangan Cuci kaki langsung tidur kan Tentu saja Aduh kapan sih berakhir tetesan ini Dunia apa sih ini Nah sudah sampai di rumah kita Loh eh Kakak aneh Iya aduh jangan menetes lagi dong Ini tetesan apa sih Mengganggu sekali tadi Oh ini bukan rumah kita Mio Ini rumah kita kakak Loh loh tunggu Itu bukannya Kak Sakura dan Kak Takagi Tapi Itu kan mobil kita Tunggu Jangan dulu kita sembunyi dulu disini Ini kelihatannya aneh Memang seperti rumah kita Tapi ini bukan rumah kita Mio Nah Takagi Kamu tunggu disini Aku akan pergi ke belakang dulu Aku mau lihat tempat perapiannya Apa sudah siap Oke Sakura aku akan berjaga disini Terima kasih Takagi Hari sudah malam Nah itu adalah gudang perapiannya Disanalah si Mia dan si Yuto Akan aku masukkan Mungkin kalau dibakar menjadi barbecue Enak sekali Apinya belum besar Kalau aku bakar disini Tidak akan ada yang tahu Api cepatlah membesar Sebaiknya aku tunggu saja disini Kebetulan si Mia dan juga si Yuto Sudah-sudah tidur Aku harus patroli Malam ini Jangan sampai si Mia dan juga si Yuto Pergi Oh oh Kenapa tangganya malah turun Jangan diturunkan Begini lebih baik Mereka tidak akan tahu Kalau ada si Mia dan juga si Yuto disana Aku harus berjaga Aku akan putar dulu dari sini Ke belakang Kali ini Makanan barbecue Pasti sangat enak Aku akan segera ke belakang Setelah itu Akan dilenyapkan saja Di gudang pembakaran itu Aku akan pergi melihat Sakura dulu Mio Mereka sudah tidak ada Iya tapi Gimana kalau kita menyelendak masuk Soalnya kan ini rumah kita Iya kakak Dari sini kelihatannya sangat bagus Ada pagar otomatis Di sana ada mobil lagi Kakak jangan ke sana Tadi kan kak Sakura yang pakai baju kimono itu kan ke gudang itu Itu ada perapian ada asapnya Kira-kira apa sih Kakak ayo kita segera masuk Iya juga sih Ada apa sebenarnya Kalau ini bukan dunia kita Pasti di rumah ini juga ada si Yuta dan Mio seperti kita loh Mio Iya Ayo kita cari Rumahnya lebih bagus Lihat ada rak sepatu Ini kan kamarnya kakak Sakura Eh mirip Mio Tapi ada karpet warna pinknya Kemudian ada tambahan sofa lagi Kakak coba kita ke kamar kita Mungkin ada si Yuta dan Mio disini Iya Oh benar-benar bagus rumah ini Memang mirip banget dengan rumah kita Toiletnya Hah ada penambahan lagi Oh oh Ayo kita ke kamar mandi Mau periksa dulu Oh oh ini bathtubnya mirip Tapi kalau di rumah asli kita tidak ada meja ini Mio Iya Kakak Kitty nya juga mirip Oh jangan-jangan Kita jangan menyentuh barang apapun di rumah ini Oh disini ada pancuran air Ada sofa Apalagi yang ditambah ya Ada keset Mio Eh liatin disini ada cermin Tapi tidak ada bayanganku dan bayanganmu Aneh Sebenarnya ini dunia apa Mungkin ini dunia cermin kakak Oh enggak juga Tunggu-tunggu Eh Yuta dan Mio tidak ada disini loh Dimana mereka Oh itu dia mobilnya Oh itu mobil listrik Mio Kakak aneh kan Di kamar asli kita tidak ada lemari ini Iya juga Memang kamarnya lebih bagus sih Mio Tapi ini sudah jelas-jelas bukan kamar kita Liatin Kitchen setnya juga aneh Berwarna hijau Bahkan liatin nih Kenapa wastafelnya penuh dengan air Ada rak bumbu Eh disini Mejanya juga warnanya aneh Hah ada beberapa perabot yang ditambah Ini tempat minum teh Ini bukan rumah kita loh Oh 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 Tunggu Mio Disini ada Ada untuk sepakaki Oh liatin Kita bisa pedi menu disini Kakak ini bukan rumah kita Eh tapi kalau bukan rumah kita Dimana rumah asli kita Apakah kita Yuta dan Mio yang asli Eh kelihatannya bukan Eh sini Biar aku gampol dulu kamu Sakit gak Eh sakit loh kakak Ah berarti pasti ada ruang rahasia disini Ayo kita naik kesini Mio Ah tangganya Mio Iya mungkin Yuta dan Mio aslinya disana Ah iya ayo kita naik Oh oh Ya ampun Hah ini kan si Yuta Yuta bangun Yuta Yuta Oh oh Rumahnya memang mirip Tapi ini bukan rumah kami Dan Kenapa Yutanya kecil banget ya Pakaiannya sama Tapi dia tidurnya sangat lelap Ah kamarnya bagus disini Tunggu kalau Yutanya disini Dimana si Mio Hah Mio Naik ke atas dong Mio Eh iya kakak Tapi kucing Kiti ini Hei Kiti Miau Kiti Hei kamu kan Mia Hah bukan namaku Mio Bukan kamu Mia Kenapa cepat sekali kamu sudah membesar Mia Nanti kamu akan dimasak sama kakak Sakuramu Hah maksudnya dimasak apa Kiti Kakak Sakuramu akan makan malam di tengah bulan pernama ini Kalian berdua akan dimasak di dalam gudang belakang Apa Iya Miau Hihihi Kakak Yuta Kakak Yuta Gawat Ada apa sih Mio Kakak ini bukan dunia kita Soalnya ini dunia cermin itu Katanya namaku Mia Hah kenapa bisa Iya Hah Di mana si Mia nya Hah mungkin dia di atas Hop Hah ini dia Hai Hah kenapa kamu mirip sekali denganku kakak Hah Kamu namanya siapa Eh namaku Mia Hah Kalau kakak namanya siapa Eh nama kakak Mio Ayo sini kakak gendong Di mana kakak Sakuraku Eh kakakmu ada di gudang belakang Gudang belakang Iya katanya kalian mau dijadikan panggangan barbecue malam ini Di tengah bulan pernama Hah Benarkah kakak Iya Kalian harus kabur Mia Eh Eh Yuta Yuta bangun Ada apa kakak Hah Yuta Namaku bukan Yuta Namaku Yuto Hah Aneh Hah kakak Ternyata dunia ini Ini dunia cermin loh Hmm Aneh sekali Yang ini namanya Mio Yang ini namanya Mia Aku namanya Yuta Tapi nama yang ini namanya Yuto Gimana caranya ya Kakak ada apa sih Oh kita harus melindungi kedua anak kecil ini Mio Tapi gimana caranya kakak Caranya dengan membuat dua kakak palsu itu Mungkin mereka menyamar Hah Ayo Mio Eh Mia kamu tunggu disini ya Eh Yuto Kamu jagain dulu adikmu si Mia Si Mia Oh iya kakak Hah Ayo Mio kita turun Tapi gimana caranya Hmm Gimana ya Oh kita kurung saja mereka di gudang api itu Gimana Mio Eh baiklah kakak Tunggu tunggu Kamu tunggu disini Nanti setelah mengurung si sakura itu Aku akan kembali lagi Baru kita bersama-sama buang cita kagi Eh baiklah kakak Jangan dua-duanya Nanti malah ketangkap dua-duanya Di mana ya Aku harus pelan-pelan ini Oh oh Itu dia si takaginya Mereka berdua bukan kakakku Hmm Aku sudah patroli ini Cuacanya sangat sejuk Sejuk banget Hmm Perapiannya dimatikan saja Aku akan kembali ke depan Patroli lagi di depan Hmm Hmm Mungkin kedua anak itu masih aman Aku akan berjaga dulu disini Jangan sampai ada yang menyelamatkan mereka malam ini Hmm Aduh Hampir ketahuan Mobil ini berisik banget Mobil apa sih ini Oh Ini mobil listrik Baiklah Hah Ini adalah tempat gudangnya Oh Oh Tunggu dulu Hmm Tidak ada bunyi ya Hah Bisa mengintip Oh Sakuranya lagi tidur Apa sebenarnya disini Ada api Hmm Sebaiknya Akanku masukkan saja di dalam api ini Hah Dia lagi tidur Baiklah Aku akan buka jendelanya Dan kumasukkan dia di dalam ini Apa yang terjadi Hah Aduh Yuto Berani-beraninya kamu Hah Rasakan kamu kakak Sakura palsu Hah Hah Aduh Hah Hah Gimana aku mau keluar Panas Panas Hah Aduh Aduh Gawat teman-teman Hah Aku harus kabur Setidaknya Dia sudah terkurung disana Hah Tergantung Seperti gantungan baju Lepaskan aku Dasar kamu Yuto Hah Kalau begitu Aku harus sembunyi dulu Mungkin sebentar lagi Setakagi palsu akan kesini Suara ribut apa itu Apakah aku harus pergi keluar Tidak Tidak Kakak Kakak Yuta menyuruhku disini Sebaiknya aku ke atas dulu Hah Ada apa kakak Ayo-ayo kita kesini Kakak aku takut Suaranya sangat-sangat besar banget Iya Ada suara yang meledung Hah Kalian harus sembunyi disini Ayo-ayo Yuto Sini ikutin kakak Oh Baiklah kakak Kakak Mia Oh Bukan kakak Mia Kamu baik sekali Iya Aku harus melindungi kalian Karena kalian berdua adalah Yuta dan Yuta dan Mia Bukan kakak Namaku Mia Iya Namaku Yuto Bukan Yuta Oh Itu kan suara Sakura Apa yang terjadi Ya ampun Loh Hah Kenapa Sakuranya Sampai di atas atap Oh-oh Dia dicerobong asap Sakura Hah Apa yang terjadi ini Sakura Sakura Oh Sudah saatnya Harus aku dorong dia Ciat Aduh Aduh Dasar kamu Anak kurang asam Wah teman-teman Akhirnya berhasil Itu si kakak Sakura Palsu dan kakak Takagi palsu Akhirnya berhasil nih Lepaskan kami Sakura Kamu baik-baik saja Ah Sebentar lagi Pasti dia pingsan Oh Ternyata mereka berdua ini Mau makan Barberkir disini Wah Untung saja Aku bisa menyelamatkan Si Yuto dan juga Si Mia Lepaskan Dasar kamu Yuto Kenapa bisa kamu Begitu besar badannya Ah Kakakakagi palsu Jangan terus bilang Yuto Nama aku bukan Yuto Aku adalah Yuta Ah Yuta Ah Oh Baiklah Yuta Lepaskan aku Ah Tidak akan Ah Dia terkurung disana Teman-teman Ah Dia mengamuk Ah Tapi kenapa dia belum Pingsan-pingsan Cepetan pingsan Ah Aku akan keluar dari sini Ya ampun Ah Dia kuat banget Kakak Sakura yang palsu Itu gimana Ya ampun Dia sudah di atas atap itu Pasti itu arwahnya teman-teman Sudah Sudah meninggoy Tinggal yang ini Cepetan terbakar dong Eh Ayo kita pergi lihat Tapi kakak Gak apa-apa Kita pergi lihat Kelihatannya sudah aman Oh Hah Dimana ya Eh Gudangnya kan di belakang kakak Hah Ya ampun Loh Itu kan kakak Sakura kami Bukan Itu bukan kakak Sakura kalian Itu kakak Sakura palsu Hah Kenapa emangnya Tidak ada apa-apa Adik-adik Kalian tunggu disini Tapi kami takut Hah Jangan Jangan pergi Kesini Yuto Yuto Kesini Aku takut kakak Sudah Sudah Tidak apa-apa Sini Aku beneran takut Mio Eh salah Mia Kamu disini dulu ya Iya kakak Dimana kakak Yuta Hah Kakak Gimana Mio Sudah aman Liatin tuh Wah Itu kan Itu kakak Takagi kami Bukan Itu kakak Takagi palsu Kamu sudah aman Dengan si Mia Kenapa dengan mereka berdua Panjang ceritanya Yang penting kalian selamat dulu Ya ampun Percikan apinya sampai disini Kalian tunggu disini ya Jangan sampai mereka Melihat kejadian ini Gimana kakak Kenapa lama sekali Aku lagi nungguin Nungguin dia meninggoy Biarkan saja Dia tidak akan bisa keluar lagi Soalnya itu kan udaranya panas Biarkan dia terpanggang disana Soalnya kan dia mau panggang Si Mia Dan juga si Yuto Kakak Hei Yuta Lepaskan aku Lepaskan aku Cepat Sebentar lagi Kamu juga bakalan pingsan Tempat ini Kecil banget Aku bahkan tidak bisa keluar Dari sini Lepaskan aku Tempat ini sangat kecil Lepaskan Lepaskan Aduh Aduh Lepaskan Aku mau keluar Dasar kamu Yuta Akhirnya Berhasil Aduh Mia Kakak tadi ada yang meledak ya Sudah aman Aduh Si Mia sama si Yuto ini Gimana ya Kakak kami takut Aduh Mia Mia Kesini Kalian Kalian harus hidup baik-baik Di sini Soalnya kakak harus pergi Kakak mau kemana Soalnya ini bukan dunia kami Kalian berdua harus Saling menjaga ya Eh iya kakak Yuto Kamu sebagai kakak Harus jaga si Mia Mengerti Baik kakak Tapi gimana Aduh Waktunya sudah telat ini Mio Jangan sampai si Mio lagi yang hilang Aduh Mio ini kemana sih Mio Mio Dia di sana Kakak cepat Kita harus kembali ke dunia kita Iya iya Ayo bergandengan tangan Mio Kakak Ayo kita kembali lagi Ketempat yang tadi Kakak tunggu Kenapa Liatin Oh Dunia cerminnya sudah Sudah mulai itu Mulai bergoyang Sebentar lagi Pasti kita sudah kembali lagi Ke dunia kita Mio Iya kakak Apakah ini dunia kita Mio Mungkin Kita sudah sampai di Itu di dunia kita Tapi kakak Liatin Pagarnya sudah tidak ada Bahkan mobilnya tidak ada Ini asli rumah kita Mio Kakak tempat tungkunya Tidak ada tungku disini Syukurlah Syukurlah Tangganya turun Coba kita ke atas Jangan-jangan Masih ada si Mia Kosong Aduh Kakak jadi gimana Syukurlah Mio Kita sudah sampai di dunia asli kita Tapi Mudah-mudahan Si Yuto dan si Mia Bisa hidup dengan tenang Aku khawatir dengan kakak Sakura kita Takutnya Sakura palsu Mungkin asli Kucingnya Halo Kitty Dia mengeyong Mio Kalau itu Berarti dunia asli kakak Dia tidak bicara Syukurlah Syukurlah Aduh Hari sudah mau pagi Kami mengalami Dunia mimpi Dunia cermin Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Ebi Game Spot Terus ikuti video Sakura selanjutnya Teman-teman See you next time And bye-bye guys Mio Ayo kita cuci kaki Setelah itu kita tidur Aduh 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 Cuci kakinya sudah nih Kakak Tapi tadi petualangannya seru ya Iya Kita bahkan bertemu si Yuto dan juga Mia Itu adalah kita Kapan-kapan lagi Nanti kita kunjungi mereka lagi ya Mio Iya kakak Nah Ayo kita tidur saja nih Soalnya sudah mau pagi